Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah telah mengambil kebijakan melarang anak di bawah usia 18 tahun, perempuan hamil dan lansia untuk masuk ke pusat perbelanjaan serta pusat keramaian lainnya, seperti pasar tradisional dan kebun binatang. Regulasi baru itu mengacu pada Peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan COVID-19 Kota Solo. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo pada 15 Juni menegaskan, pihaknya bukan lagi memperpanjang kejadian luar biasa, namun mengambil sejumlah langkah untuk mulai menggerakkan sebagian roda perekonomian, termasuk membuka kembali rumah ibadah, selain juga berencana membuka kembali wisata kebun binatang Taman Satwa Tarujuruk atau TSTJ. Untuk itu, jangan sampai 3 bulan sudah kita lakukan dengan susah banyak, dan anak-anak sudah bosen belajar di rumah, nanti kita beri kesempatan bebas di TSTJ, bebas di pasar tradisional, bebas di mal, maupun bebas di pusat-pusat perbelanjaan, ataupun tempat-tempat bermain, akan terjadi kluster baru, ini yang tidak kita inginkan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkot Solo akan mempersiapkan Satuan Pamung Praja serta Aparat TNI dan Polri untuk berpatroli. Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi tegas. Aparat juga memiliki kewenangan untuk mengusir paksa mereka yang melanggar protokol kesehatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Syekra dan teman-teman. Bapak Syekra dan teman-teman.